... Inilah visual terkini akses jalan menuju Bandara Internasional Samratulangi di Kecamatan Mapanget, Kelurahan Paniki 1, Kota Manado yang tidak bisa dilalui sementara waktu. Dari pantauan, air sungai meluap deras ke jalan setinggi 1 meter. Meluapnya air sungai ini pun membuat akses jalan protokol tidak bisa dilalui. Terlihat petugas kepolisian dari Brimopolda Sulut ikut memantu warga melintas jalan ini dengan satu perahu karet. Meluapnya air sungai Kilupermay ini juga ikut berdampak terisolirnya satu perumahan yang berdampingan dengan sungai tersebut. Akses jalan menuju Bandara Internasional Samratulangi pun terpaksa belum bisa dilalui. Menurut warga, hujan deras disertai angin kencang turun sekitar pukul 3 dini hari sementara air naik ke permukaan mulai pukul 6 pagi. Bapak tahu air mulai naik ini jam berapa? Jal pagi tadi jam 6. Jam 6? Jam 8 dia. Apa yang terjadi di sini Pak? Laginya? Apa yang terjadi di sini? Banjir. Ya air meluap ke jalan setelah meramik. Jalan Bandara. Menuju Bandara Pak ya? Menuju Bandara. Jadi ketutup semua ini. Bantuan dari Brimop dari tadi jam 9 sudah ada bantuan Brimop. Brimop yang meluat semua. Lalu dari arah Melado nggak bisa lagi lewat semua. Jadi bantuan dari Melado nggak bisa. Karena di Dengar, di daerah Tikala, daerah Transmars ini juga hampir kayak gini. Warga di Imo untuk menghindari dahulu akses jalan protokol ini dikarenakan hingga saat ini hujan masih terus turun. Tampak warga juga ikut menyaksikan luapan air sungai ini dari dekat. Ali Paskoal, Kompasifimanado, Sulawesi Utara.